Waktu aku lihat ada yang menyewain kostum weight ini langsung wah gila ini bagus banget Misalnya kostumnya emang high quality gitu terus impor langsung dari Cina Dia punya rambutnya dibentuk kayak telinga, kayak tanduk gitu Cuma punya aku lebih kayak Neko Mimi, telinga kucing gitu Mungkin pertama coba cari dulu size kalian kan lingkar dada, lingkar pinggang Halo semuanya jangan lupa subscribe ke By Collection Daily Jangan lupa tonton video sampai habis sama like dan komen ya Dadah Halo selamat siang Halo selamat siang Dari pertanggungan namanya siapa? Saya Fania Masalnya dari mana? Dari tulung aku Dari tulung aku ucap-ucap siapa ya berarti ya? Mungkin percaman nge-nyali percaman? Kurang lebih 2 setengah jam Tapi aku kan sekolahnya di Serabaya ya Jadi gak perlu dari tengah-tengah di Serabaya Ada yang lebih mas play apa itu? Lagi cosplay kucing made Kenapa kamu pilih orang-orang yang dimasuk gitu? Karena aku dari dulu pas main gencin itu suka banget sama kucing Ya orangnya kayak bener-bener bertanggung jawab terus dia cantik juga Terus waktu aku liat ada yang nyewain kostum made ini langsung wah gila ini gak berusaha gitu Jadi aku langsung keren aja gitu Memang subscribe sama kucing ini ya? Emang ya Kalau untuk alasan dasarnya disini kenapa? Alasannya karena eventnya besar gitu Dan aku juga pengen Aku dari dulu baru pernah ke event besar cuma sekali yang susume kemarin itu Cuma aku juga pengen Mungkin ke event yang besar terus kalau bisa ikut loba gitu Ini nanti kan ada loktor, caranya apa lo pernah? Mak, aku udah daftar lo gak kostbok Cuma masih agak ragu gitu Ya gini ya? Iya Pertama kali kostumnya apa? Itu coba aja? Iya bener Pertama kali kostumnya apa? Pertama kali kostumnya apa? Ini kostumnya sewa atau bukan? Sewa Sewa Kalau kostumnya sewanya? Kalau boleh Kurang lebih 180 Mas 80 Tiga hari Tiga hari Pokoknya juga ya? Iya Soalnya Mungkin rata-rata mungkin 100 ribuan ya Kalau yang kostum biasa Cuma ini emang Soalnya kostumnya emang high quality gitu Terus impor langsung dari Cina Jadi Emang Langsung dari Cina Langsung dari Cina Tadi yang kagak pakai ini Dari sewai Dari sewai Dari sewai Ini Tapi dari karakter ini Minyak paling Pertar-kenal ini Sebagian pertanyaan identitas Pertanyaan Mungkin rambutnya ya Soalnya dia Karakternya punya Kuping ini Ini apa ya? Ini Dia punya kayak rambutnya Dibuntur kayak telinga Kayak tanduk gitu Cuma punya aku Lebih ke Kayak Neko Mimi Telinga Kucing Gitu Kalau Ketika Ketika Kelas 10 Ketika 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 Pertanya Ketika 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 Terus Aku Tidak Aku Ketika Pertanya mungkin pertama coba cari dulu size kalian, kan lingkar dada, lingkar pinggang nah habis itu coba ke instagram, coba ketik cosplay rental atau apa gitu nanti kalau yang cari-cari sendiri, mau karakter apa, soalnya banyak banget cosplay rental yang domisilinya menyebarin seluruh Indonesia gitu jadi mungkin kalau mau start, coba dari sana, terus nanti baca-baca cara merawat kostum, merawat bulik gitu nanti pasti di, kalau pertama kali rent, harusnya diarahin sama yang punya rental ini punya kostumnya? oh enggak kak, ini langsung aku rental dari salah satu rental di Surabaya namanya di cosplay rental, bener-bener issue banget, adminnya ramah, terus kostumnya bagus banget kayak promosi, tapi aku memang sebelumnya suka itu sama rentalannya gak punya kostum sendiri? enggak belum, aku pengen beli wig cuma ya, gara-gara mahal gitu, jadi masih mikir-mikir dua kali ini saya doakan ya? iya yang kostum sendiri ya kalau kan bisa ditimu gitu kalau saling lebih kalah, kita iya, blacklist gitu dia terus itu ada yang kayak, belum keren kaya-kaya? iya, kayak karakter ini kan dari, kayak kastanya dia kan lumayan, kayak orang kaya gitu jadi, menunjukkan menunjukkan kemewahannya iya, bener abu sih maksudnya maksudnya kaya-kaya kaya-kaya? kalau itu harapan ke depan apa? harapannya aku bisa bawa hobi ini ke lebih, ke jenjah yang lebih serius gitu buat yang, buat aku kuliah kayak tinggal aja di ujung-ujung kayak, aku mau kuliah sambil nyambi hobi ini kalo bisa, sama kerja karena aku emang bener-bener suka cosplay kayak sebagai, dress up sebagai, apa karakter itu seru banget menurut aku kalau nanti mau bikin cosplay di tolak? kok gue masih di tolak? gak tau kaya, soalnya kuliahnya mau di luar negeri kuliahnya mau kuliah di luar negeri? iya kalau di Surakaya ya? juga kalau biasa, sekarang sekarang ambil surutan apa? sekarang ambil surutan IPA sama ambil surutan tapi gak usah sedius anak-anak IPA ya aku juga, aku juga gak bisa sangat jurusan kayaknya ya pokoknya aku perlu kalau masih lebih kebawasan aku juga sebenernya suka-suka kalau mau kuliah di Jepang? kalau mau kuliah di Jepang udah ada persiapan? udah ada persiapan? oh enggak dong kalau enggak dong iya belajar bahasanya terus enggak nih ketika kamu tanya kalau mau kuliah gitu yang lebih serius emang apa hubungannya sama aku ya? enggak ada sih sebenernya cuma lebih ke side job atau hobi gitu yang mau aku bawa terus ke depannya gitu dan bisa kesamping amin mungkin ada lagi yang kamu bisa pakai? emm buat yang mau cosplay jangan takut aku awalnya malu-malu takut supaya yang gampang-gampang dulu semangat pasti bisa iya 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 selamat menikmati